Hai guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi di channel Langgun SLMN Oke guys, jadi kali ini Gue mau nge-review masker lagi Cuma dia beda sama yang sebelumnya Kalo sebelumnya Sitmax, ini Serumax Oke guys, ini nge-reviewnya Sama bocil, soalnya dia gak bisa dilepas Tuh biar ini berkeliatan Mau kayak Nah kita lanjut ya Jadi Garnier Serumax Ini, dia ada 3 varian Cuma aku pilih yang Sakura White Ada yang hidrabom gitu ya Warna hijau, yang green tea Cuma aku pilihnya yang ini Ini murah banget, harganya cuma Rp22.000, terus belinya juga gampang banget Bisa di minimarket terdekat Terus Guardian, Whitestone Karena dia termasuk dari brand lokal Jadi gampang banget buat dicari Nah guys, aku mau ngejelasin Covernya dulu ya Jadi tuh katanya Garnier Serumaxacra White ini Satu masker sama dengan Satu minggu serum Jadi itu maksudnya itu Konsentrasi serumnya Kadarnya sama Kayak kita pake seminggu Jadi seminggu keliatan lebih cerah Oke guys Jadi dia Intense Hydrating Radiance Tissue Max Menutrisi intensif Untuk kulit rasa lembut Dan tanpa cerah merona Untuk kulit kusam Tak bercahaya Teruji secara datumologi Sesuai untuk kulit sensitif Oke guys Aku bakal bacain Di belakang kemasannya ya Jadi serum masker ini Tissue Max Generasi baru Tiap lembarnya Menutrisi wajah Dengan satu minggu Kadar konsentrasi serum Sangat inovatif Masker ekstra tipis ini Diperkaya dengan Extra Sakura Untuk kulit tanpa cerah merona Oke guys Kita Lanjut Oke aku bakal pake Serum masker Garnier Ini Sakura White Dan muka aku Ini bener-bener natural Gak pake apa-apa Cuma pake lipstick doang Biar keliatan Gak terlalu pucet Oke kita buka Nanti aku bakal Nge-review Plus sama minusnya Dari Garnier Serum Max ini ya Oke sebelum aku lanjut Kalian jangan lupa like Comment and subscribe Dan jangan lupa follow At Anggun S.Element Instagram aku Oke kita mulai ya Wangi apa ini Aku sih gak tau ya Wangi Sakura itu Kayak apa Soalnya Bener gak paham Oke kita buka Ini dia warna biru Gitu deh guys Terus Diselapisin pelindung Sama kayak kemarin Apa tuh Dia ada pelindungnya Ini kenapa Ada banyak bolongannya Jadi itu dia Oh terbalik Sorry guys Nah ini poin pertama ya Dari masker ini Dia beda Karena bisa Ada kupingnya Beda sama masker-masker yang lain guys Oke kita buka Kita mulai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke guys kita tunggu 15-20 menit Nanti aku bakal review ya Oke guys jadi ini udah 20 menitan ya Jadi aku bakal nyebutin poin plus sama poin minnya Dari Garnier ini Dan yang paling pertama ya Ini tuh dia cepet banget meresapnya Itu buat poin plusnya Dia cepet meresap Terus dia Satu masker sama dengan satu minggu Jadi konsentrasi kadar serumnya itu Sama kayak kita pake selama seminggu guys Bagus parah sih Terus tadi pas di Maskernya Dia ada lapisan pelindungnya ya Terus aku juga ngerasa lebih lembab Lebih kenyal gitu Jadi bikin segar gitu deh guys Nah terus dia tuh baunya enak banget Cuma aku gak tau ini bau apaan Pokoknya tuh Aku gak tau sih sakura wanginya kayak apa Tapi ini dia bikin relax Jadi wanginya kayak santai gitu guys Kayak kalem gitu deh Jadi gak terlalu nyengat banget Nah buat minusnya Tadi tuh di deskripsi cover depannya Ada tulisan Klaim bikin kulit lebih merona Cuma enggak deh Gak bikin merona Jadi kayak biasa aja Itu sih penilaian aku Oke guys Jadi itu aja review dari aku Kalau kalian mau coba Itu ada tiga varian Cuma aku baru nge-review Yang ini sakura white Nanti next time aku bakal nge-review Yang varian lainnya Pokoknya ini enak banget Kalian harus wajib coba Terus belinya juga gampang banget Di minimarket Harganya juga terjangkau Karena ini brand lokal ya Jadi gampang banget ditemuin Oke guys Selamat mencoba Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Dan jangan lupa follow instagram aku ya At Anggun SLM Makasih